Selamat datang di Dunia Novel. Kultifator Junior mari kita lanjutkan kultifasi berikutnya di Marshall God Asura Vol. 10. Terima kasih Mimin ucapkan bagi yang sudah memberikan dukungan Fiasaweria dan Supertanks-nya. Semoga Mimin tetap semangat untuk terus update Marshall God Asura. Episode 6183 Kehendak Dewi Alam Kekosongan Kekuatan Ilahi, Larangan Ilahi Tingkat Ketiga Totem tersebut diperoleh dari medan perang terlarang klan naga dan kemudian diberikan kepada Chu Feng oleh pemimpin klan naga. Teknik ini bukan untuk melancarkan serangan secara langsung, tetapi untuk menekan kekuatan tempur lawan. Saat Chu Feng menggunakan kekuatan ilahi terlarang ini, tekanan diintegrasikan ke dalamnya yang akan memiliki efek ini. Normalnya, kemampuan ini hanya bisa digunakan sesaat. Tapi sekarang Chu Feng untuk sementara telah menjadi dewa, dan dengan mengorbankan masa depannya, kekuatan garis keturunannya telah digunakan sepenuhnya, dan kekuatan metode apapun jauh lebih besar dari sebelumnya. Inilah mengapa Chu Feng bisa mematahkan cahaya keemasan para dewa hanya dengan tekanannya. Chu Feng awalnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh semua orang dari klan dewa. Selama mereka semua terbunuh, Anda tidak akan dapat menghidupkan kembali pengumpulan jiwa Anda tanpa orang lain yang menggunakannya. Namun Chu Feng memperhatikan bahwa sebagian kekuatan formasi masih melekat pada tubuh saudara-saudara seperti Shen Yi. Meskipun kekuatan formasi itu tidak dapat melindungi mereka dari cedera, namun dapat melindungi mereka dari kematian. Chu Feng untuk sementara tidak dapat membunuh mereka. Namun untungnya, menurut pengamatan Chu Feng, kekuatan formasi tersebut semakin menipis dan tidak dapat dipertahankan lama-lama. Ketika kekuatannya hilang, Chu Feng bisa melakukan pembunuhan besar-besaran. Segera, kekuatan alam kekosangan kekuatan ilahi menghilang dan dunia kembali normal. Selain semburan jeritan, tidak ada suara antara langit dan bumi. Chu Feng tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu kekuatan menghilang dan memusnahkan para dewa. Namun tiba-tiba sebuah suara terdengar menarik perhatian semua orang. Chu Feng, tolong lepaskan aku. Aku tidak punya keluhan atau dendam padamu, dan aku tidak pernah punya keinginan untuk memindahkan ikan di laut abadi. Urusan klan ikan laut abadi tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak pernah ikut campur. Itu semua urusan Sheng Yi. Apa yang kamu lakukan benar-benar tidak ada hubungannya denganku, tolong lepaskan aku. Nadanya sangat rendah hati sehingga semua anggota klan dewa yang masih hidup merasa sulit dipercaya. Karena orang yang berbicara bukan hanya anggota klan dewa, tapi juga Sheng Er yang berada di urutan kedua setelah Sheng Yi. Dalam klan dewa, Sheng Er bisa dikatakan lebih rendah dari satu orang dan lebih tinggi dari sepuluh ribu orang. Biasanya, dia sangat arogan di klan dewa, tapi bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata seperti itu sekarang? Ini hanyalah penghinaan terhadap para dewa. Namun, kata-kata Sheng Er selaras dengan mereka. Mereka juga ingin hidup dan tidak ingin mati. Tuanku, saya juga tidak berpartisipasi. Mohon ampuni saya. Tuan, kami semua dipaksa dan itu tidak ada hubungannya dengan kami. Setelah keheningan singkat, semakin banyak orang dari klan dewa mulai memohon belas kasihan. Bahkan saudara laki-laki Sheng Yi, tidak hanya Sheng Er, juga memiliki banyak orang yang memohon belas kasihan. Mereka semua tahu bahwa kekuatan formasi akan menghilang dan Chu Feng tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Memohon belas kasihan sekarang adalah kesempatan terakhir mereka untuk bertahan hidup. Chu Feng tidak terkejut dengan pemandangan ini. Dia telah melihat terlalu banyak. Ketika saya berkuasa, sayalah satu-satunya yang tertinggi. Ketika Anda kehilangan kekuatan, Anda mengibaskan ekor Anda dan memohon belas kasihan. Orang-orang ini tidak memiliki martabat sama sekali. Yang mereka miliki hanyalah hati tercelah yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Ketika kematian datang, mereka lebih takut pada kematian dibandingkan orang lain. Wah! Namun tiba-tiba, Dewa R mengeluarkan tangisan yang sangat tragis dan kemudian tubuhnya langsung hancur dan berubah menjadi cahaya keemasan. Tapi itu bukan metode Chu Feng. Segera, kebenaran terungkap. Sheng R yang tersebar mengembun menjadi bola cahaya keemasan dan terbang menuju Sheng Yi. Sheng Yi membuka mulutnya dan benar-benar menelan bola cahaya keemasan ke dalam mulutnya. Sheng Yi, yang semula tergeletak di tanah, berdiri saat ini. Kemudian orang-orang menemukan bahwa tubuh Sheng Yi menjadi dua kali lipat dan wajahnya juga berubah. Empat mata benar-benar muncul. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Banyak saudara Sheng Yi bertanya dengan suara serius. Kepanikan muncul di wajah mereka pada saat yang bersamaan. Mereka takut, takut kalau mereka adalah Sheng R berikutnya. Sheng Yi tidak menjawab, tapi wajahnya yang sudah menakutkan menunjukkan sisi yang ganas dan dingin. Saya sudah lama tahu bahwa Anda akan menghina keabungan ras dewa saya. Jika ini masalahnya, maka jangan salahkan saya karena tidak peduli dengan persaudaraan. Mereka yang menghina ras dewa kita akan mati. Formula ajaib Sheng Yi terjepit dan mulutnya terbuka. Dalam sekejap, peratapan terdengar di seluruh dunia. Tidak hanya orang-orang yang tersisa, tetapi juga cahaya keemasan dari orang-orang mati muncul kembali, terkondensasi menjadi ramuan emas dan dengan cepat terbang ke mulut Sheng Yi. Saudaraku, aku tidak memohon belas kasihan padanya. Aku tidak menghina para dewa. Kakak, jangan, ah! Bahkan saudara-saudara yang tidak memohon belas kasihan pada Chu Feng, Shen Yi tidak membiarkan mereka pergi. Jangan salahkan aku. Ini adalah kehendak Dewi. Mata Shen Yi menjadi semakin dingin, tetapi pada saat yang sama, tubuhnya semakin membesar. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi monster setinggi puluhan ribu meter, namun dengan mata dan lengan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa lengannya sangat besar, sementara yang lain sama seperti orang normal, jika disatukan, terlihat menakutkan dan aneh. Chu Feng, selamatkan aku. Seruan minta tolong lainnya bergema, dan itu datang karena diinjak oleh Chu Feng. Itu Shen Bai. Pada saat ini, Shen Bai telah lama kehilangan kekuatan dominan yang dia miliki ketika dia berada di laut pembunuhan abadi. Sorot matanya saat melihat Chu Feng sudah lama kehilangan semua kebencian, dan bahkan Chu Chu pun menyedihkan dan benar-benar berdoa. Namun segera, dia juga berubah menjadi ramuan emas dan terbang menuju Shen Yi. Metode Shen Yi luar biasa. Awalnya, bahkan pengumpulan jiwa tidak dapat menyelamatkan Shen Bai dari kaki Chu Feng. Tapi dia bisa menggunakan metodenya untuk melenyapkan Shen Bai. Mengorbankan saudara-saudara, sungguh Tuhan. Chu Feng memandang Shen Yi dengan sinis. Karena Shen Yi saat ini sudah lama kehilangan kekuasaan dewa, namun sebaliknya Shen Yi hampir memusnahkan semua orang di klan dewa, dan tubuhnya menjadi lebih besar, bahkan lebih besar dari patung emas sebelumnya, tetapi juga lebih menjijikan. Bentuknya seperti patung tanah liat yang tak terhitung jumlahnya yang disatukan, seperti genangan besar daging busuk yang berada di antara langit dan bumi. Hanya saja daging busuk itu menutupi lengan dan kaki, serta mata, hidung, dan mulut. Bahkan wajahnya yang besar pun memiliki banyak kaki dan tangan manusia. Sekarang dia tidak memiliki hubungan sama sekali dengan dewa, dia jelas-jelas monster. Tapi Chu Feng masih tidak takut. Setelah pertarungan, Chu Feng memahami sesuatu. Para dewa sangat kuat, tetapi keterampilan bertarung mereka rata-rata dan metode serangan mereka tunggal. Mereka bahkan tidak tahu cara menggunakan seni bela diri. Meskipun cahaya keemasannya kuat, itu hanyalah kemampuan tubuh mereka. Tentu saja bisa juga dikatakan bahwa mereka percaya diri dan meremehkan latihan bela diri. Singkatnya, mereka memang memiliki kekuatan tempur yang kuat, namun metode mereka memang tunggal. Namun dalam hal kekuatan tempur, Chu Feng tidak pernah takut pada siapapun. Terlebih lagi, kekuatan tempur Chu Feng saat ini bahkan lebih kuat daripada saat dia normal. Bagaimanapun, dia membayar mahal untuk mendapatkan isyarat ini. Oleh karena itu, dalam pandangan Chu Feng, Shen Ye melahap orang-orang dari rasnya sendiri dan berubah menjadi monster. Tidak ada perbedaan dibandingkan sebelumnya. Xiao Yuer Suara yang beberapa kali lebih keras dari guntur terdengar dan Shen Ye lah yang berbicara. Suaranya telah berubah, kasar dan serak, namun sangat keras dan kaya, seperti binatang yang belajar berbicara. Dia mengarahkan pandangan yang tak terhitung jumlahnya pada Xiao Yuer di belakang Chu Feng. Aku ingin kamu memperhatikanku dengan mata kepalamu sendiri dan membunuh kekasihmu. Begitu dia selesai berbicara, tebasan besar menyapu dan Chu Feng muncul di depan Shen Ye seperti hantu. Kepala besar Shen Ye dipotong menjadi dua oleh Chu Feng dari mulutnya. Namun, tubuh Shen Ye yang kepalanya jelas terbelah menjadi dua tidak roboh. Sebaliknya, pilar darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh seperti daging busuk itu. Kolom darahnya sangat bau dan baunya saja sudah cukup untuk membuat orang dengan daya tahan lemah langsung muntah hingga mati. Meski menjijikan, kekuatannya luar biasa dan Chu Feng tidak bisa membubarkannya dengan tekanannya. Untungnya, Chu Feng sangat lincah. Meskipun pilar darah terus berdatangan, Chu Feng dengan mudah menghindarinya. Sosok kecil itu dikelilingi oleh pilar darah besar. Chu Feng sepertinya berada di api penyucian, tapi ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah dan dia mengamati semuanya dengan tenang. Chu Feng memperhatikan bahwa kepala yang semula dipenggal olehnya berubah menjadi daging dan jatuh ke tanah. Daging itu bisa merangkak dengan cepat mendekati Shen Ye dan kemudian bergabung ke dalam tubuh Shen Ye. Segera setelah itu, kepala Shen Ye tumbuh kembali. Pada saat yang sama, banyak pilar darah berbau harum mengharumkan Chu Feng. Kali ini, Chu Feng tidak mengelak. Hal ini membuat Shen Ye tampak bahagia, berpikir bahwa Chu Feng akhirnya kehabisan tenaga dan tidak dapat mengelak. Namun tiba-tiba, bau busuk menyebar dan pilar darah itu tersebar ke segala arah saat Chu Feng hendak mendekati Chu Feng. Hal ini juga mengejutkan Shen Ye. Segera, kepala naga raksasa muncul dari sekitar Chu Feng. Saya melihat Chu Feng mengarahkan jarinya ke Shen Ye, napas naga. Dalam sekejap, seberkas cahaya berkekuatan agung menyembur keluar dan tubuh besar Shen Ye hancur berkeping-keping di depan berkas cahaya. Potongan daging yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah seperti hujan lebat. Namun potongan daging dengan cepat berkumpul kembali. Kali ini ukurannya lebih kecil dari sebelumnya, namun tetap menakutkan dan menjijikan. Chu Feng, kamu tidak bisa membunuh dewa ini. Dewa ini benar-benar abadi. Shen Ye memandang Chu Feng dengan bangga. Tapi Chu Feng tidak panik sama sekali. Kekal? Chu Feng tampak menghina, lalu mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke kehampaan. Dalam sekejap, awan gelap menutupi langit di atas seluruh dunia bawah tanah. Dan di antara awan guntur, naga guntur bergerak, masing-masing berisi aura penghancur. Ini adalah keterampilan bela diri terlarang yang diperoleh Chu Feng dari klan surgawi Aoyang. Awalnya hanya diwariskan dan tidak dapat dipraktikan karena alasan budidaya. Tetapi pada saat ini, Chu Feng memahami tiga tingkat kekuatan terlarang ilahi ini hanya dalam satu pikiran. Kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Shen Ye panik. Dia bisa merasakan bahwa metode yang digunakan oleh Chu Feng saat ini tidak hanya mencakup berbagai bidang, tetapi juga sangat kuat. Namun yang terpenting adalah dia tidak benar-benar abadi. Dan kebangkitan tanpa batas hanyalah sebuah sarana. Episode 6184 Kekuatan Sejati Setelah Shen Ye melahap orang-orang dari rasnya sendiri, kekuatan pengumpulan jiwa masih ada. Jadi saat melahap rasnya sendiri dan tubuhnya berubah, dia diam-diam menyelundupkan sebagian tubuhnya ke dalam tanah dan melarikan diri melalui tanah kekejauhan. Dengan cara ini, di permukaan, dia tampak seperti satu kesatuan utuh dari anggota suku yang menyatu. Namun nyatanya, tubuh lain telah lama melarikan diri jauh. Selama bagian tubuh itu masih ada, meski tubuh besarnya berubah menjadi daging, mereka masih bisa bersatu kembali. Namun, jika seluruh tubuhnya dihancurkan pada saat bersamaan, dia tidak akan bisa dibangkitkan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa tindakannya ini telah ditemukan oleh Chu Feng sejak lama, dan Chu Feng juga mengetahui alasan mengapa dia bisa dibangkitkan. Inilah alasan mengapa Chu Feng tidak panik dari awal hingga akhir, dan juga alasan mengapa Chu Feng menggunakan metode ini. Tiga tingkat larangan ilahi, hukuman buntur akan datang. Dalam sekejap, petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, kekuatannya luar biasa, dan alun-alun yang luas dibombardir dan dihancurkan. Belum lagi dunia bawah tanah, bahkan permukaan dunia atas pingyuan pun mengalami reaksi yang keras. Bumi terkoyak dan tersebar ke seluruh dunia. Untungnya, orang-orang di alam atas pingyuan telah siap secara mental setelah melalui formasi pengorbanan sebelumnya. Meski pemandangan saat ini terlihat sangat menakutkan, namun sebenarnya tidak ada salahnya bagi mereka. Tetapi mereka yang tidak mengetahui kebenaran juga terhubung dengan bumi yang runtuh dan cahaya keemasan sebelumnya, yang semuanya merupakan manifestasi yang mengerikan. Mereka yang memiliki kekuatan untuk terbang langsung ke udara dan melarikan diri dari dunia ini, sedangkan mereka yang tidak memiliki kekuatan menggunakan formasi teleportasi untuk melarikan diri ke dunia lain. Semua orang di seluruh alam atas pingyuan melarikan diri dari dunia ini. Faktanya, sebagian besar dari mereka berhasil melarikan diri hanya dalam sekejap, dan sisanya akan segera dipindahkan. Alasan mengapa dunia bisa makmur begitu cepat adalah karena banyaknya formasi teleportasi. Namun yang terpenting adalah tidak ada seorangpun yang berani menunda-nunda dalam menghadapi hidup dan mati. Tidak diperlukan harta karun. Setiap orang berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, lagi pula jika tidak melarikan diri, mereka akan mati. Namun yang tidak diketahui orang adalah bahwa permukaan bumi terkoyak dan gempa bumi dahsyat hanyalah dampaknya. Karena saat ini, pemandangan di dunia bawah tanah semakin tragis, dan dunia yang semula indah telah berubah menjadi reruntuhan. Gunung-gunung dan sungai-sungai rata dengan tanah, daerah datar diledakan ke dalam jurang, dan lautan menguap. Tiga tahap larangan ilahi klan surgawi Ouyang memang layak diterima, dan kekuatan mereka sungguh mencengangkan. Bahkan patung leluhur dewa pun hancur. Jika dunia pingyuan ini tidak terlalu besar dan fondasinya cukup kuat, jika digantikan oleh dunia lain yang sedikit lebih kecil, seluruh dunia akan hancur berkeping-keping dan hancur total. Inilah kekuatan pukulan penuh Chu Feng saat ini. Saat ini, satu-satunya hal yang utuh di dunia bawah tanah tempat para dewa berada adalah lokasi Xiao Yuer dan rakyatnya. Xiao Yuer memandang Chu Feng dari kejauhan. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berkata dari belakang Xiao Yuer, sungguh menakjubkan. Ini bukanlah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh dewa kelas satu. Melihat ke belakang, saya melihat kakek Xiao Yuer. Tidak hanya kakeknya, orang tuanya, tetapi juga saudaranya Xianhai Xiao Yu dan seluruh anggota klan ikan Xianhai datang di belakang Xiao Yuer. Mereka telah memutuskan rantai dan ikatan yang dimiliki Shen Yi pada mereka semua. Kekuatan penekan telah hilang. Xiao Yuer bertanya. Menghilang. Sepertinya Shen Yi kehabisan energi kali ini. Kata pemimpin klan ikan Xianhai. Mendengar ini, hati Xiao Yuer merosot tajam. Tingkat kultivasi orang tuanya dan kakeknya sebenarnya berada di atas Shen Yi. Inilah alasan mengapa klan ikan laut abadi mereka berani membentuk aliansi dengan klan dewa. Namun siapa sangka para dewa memiliki kekuatan aneh untuk menekan kultivasi. Orang tua dan kakeknya jelas memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Namun mereka bukanlah tandingan Shen Yi. Biasanya, meskipun rantai klan dewa dapat menjebak klan ikan Xianhai lainnya, mereka tidak dapat menjebak ketiganya. Lagi pula, mereka terlalu kuat. Alasan mengapa mereka dapat menjebak mereka adalah karena kekuatan Shen Yi yang kuat telah menekan mereka. Sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk menggunakan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh tingkat kultivasi mereka. Sekarang kekuatan penekan Shen Yi telah hilang, itu berarti Shen Yi mungkin benar-benar dalam masalah. Mundur ke dalam api biru. Tiba-tiba, suara Chufeng bergema. Itu adalah pengingat dan peringatan. Mendengar ini, orang tua Xiao Yuer segera membawa Xiao Yuer dan seluruh anggota klan kembali ke api biru. Chufeng tergantung di udara, melihat ke lubang yang dalam, di mana sesosok tubuh tergeletak. Itu adalah Shen Yi. Saat ini, Shen Yi telah kembali ke penampilan aslinya, tetapi tubuhnya layu, seperti mumi. Biasanya, dia seharusnya sudah mati. Tapi alasan kenapa dia tidak mati sekarang adalah karena ada lapisan cahaya keemasan yang melindunginya. Dan Chufeng menemukan bahwa cahaya keemasan bukanlah aura Shen Yi. Dewi, selamatkan aku. Tiba-tiba, Shen Yi menjerit lemah. Begitu kata-kata ini diucapkan, cahaya keemasan muncul dari bawah tanah langsung menutupi semua orang. Tidak, tidak menutupi dunia ini. Cahaya keemasan tidak hanya keluar dari dunia bawah tanah, tetapi juga keluar dari seluruh wilayah atas pingyuan. Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari dunia menerangnya langit berbintang yang besar dan menutupi bidang bintang. Adegan ini ditangkap oleh semua kekuatan dan ekspresi semua orang berubah drastis. Saya melihat cahaya keemasan besar memancar langsung dari dunia pingyuan dan menuju langit berbintang. Kemudian, cahaya keemasan mulai bertransformasi dan benar-benar menjelma menjadi wujud raksasa berdiri di atas langit berbintang. Seberapa besar orang ini? Dia berdiri di depan alam atas pingyuan yang merupakan perbandingan terbaik. Di dalam seluruh tubuh Dewa Tianhe, alam atas pingyuan yang menempati peringkat 10 besar dalam hal wilayah kekuasaan berukuran kurang dari sepertiga ukuran bayangan emas besar di depannya. Selanjutnya, kejadian aneh terjadi. Mungkin bayangan emas yang melakukan ini dengan sengaja. Penglihatan Chu Feng dan yang lainnya menjadi transparan, dan mereka tidak terhalang oleh dunia bawah tanah dan dapat melihat melampaui langit berbintang. Oleh karena itu, mereka dapat melihat bayangan berbentuk manusia yang bahkan lebih besar di dunia pingyuan. Postur itu terlihat seperti seseorang dari klan dewa, tapi dia tidak terlihat seperti patung dewa leluhur, itu adalah seorang wanita. Agaknya, dia adalah Dewi yang disebutkan oleh Shen Yi. Dewi ini sangat dekat dengan alam atas pingyuan. Di bawah tubuhnya yang besar, matanya lebih besar dari matahari. Kekuatan pencegahan sangatlah menakutkan. Sekarang, mata besar ini menatap Chu Feng. Kamu semut, beraninya kamu membobol klan dewa kami? Sang Dewi berbicara, dan langit berbintang bergetar. Belum lagi orang-orang di alam atas pingyuan, bahkan orang-orang di seluruh bidang bintang dapat mendengar suaranya dengan jelas. Saat berikutnya, kekuatan yang kuat turun dari langit dan Chu Feng, yang awalnya berdiri di kehampaan, tertindas dan jatuh ke permukaan seperti reruntuhan dalam sekejap. Pada saat yang sama, semua anggota klan ikan Sian Hei terbaring di tanah kesakitan. Karena itu hanya ledakan kekuatan, api biru yang ditampilkan oleh Xiao Yuer benar-benar hilang. Tapi ini hanya kekuasaan, bukan paksaan. Jika pihak lain menginginkannya, belum lagi makhluk seperti Chu Feng dan klan ikan Sian Hei, seluruh alam atas pingyuan akan menjadi ketiadaan. Itu adalah kekuatan yang sepenuhnya di luar kesadaran mereka. Benda apa itu? Apakah itu keberadaan para dewa? Bahkan para tetua Istana Suci Tujuh Alam yang mengamati alam atas pingyuan melalui formasi observasi sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka sangat ingin mencoba karena kultivasi mereka meningkat dan ingin keluar dan memamerkan bakat mereka. Belum lagi para tetua, bahkan penguasa klan Ling yang telah memasuki jajaran Master Spiritual Alam Naga Langit merasakan sesuatu yang buruk saat ini. Mereka masih meremehkan kekuatan ras kuno. Klan dewa ini lebih kuat dari yang mereka duga. Pantah saja Tuan Istana meminta kita bersembunyi di istana dan tidak keluar. Tuan klan Ling menghela nafas. Tapi dia berpikir dalam hatinya bahwa Istana Suci Tujuh Alamnya memang aman, tetapi kekuatan lain takut mereka akan mendapat masalah. Faktanya, semua kekuatan saat ini juga sedang mengamati pemandangan ini, dan tanpa kecuali, mereka semua ketakutan ketika melihat pemandangan ini. Bahkan Zhao Daubin dari klan Abadi Zhao mengerutkan kening saat ini. Ras para dewa ini sebenarnya ada seperti ini. Saya berharap sang ketua klan akan kembali secepat mungkin, jika tidak, dunia budidaya seni bela diri akan benar-benar dipersatukan oleh klan dewa ini. Tidak, siapa semut yang dia bicarakan? Siapa yang membobol klan dewanya? Segera, Zhao Daubin menyadari ada sesuatu yang salah, jadi berdiri di langit berbintang, dia sekali lagi menggunakan metodenya untuk meningkatkan kekuatan pengamatannya. Namun meskipun dunia pingyuan telah dihancurkan, dia masih tidak dapat melihat kedalaman dunia pingyuan dan menemukan kebenaran. Semut, bagaimana kamu ingin mati? Sang Dewi memandang Chu Feng, tetapi suaranya begitu keras sehingga Chu Feng merasa tubuhnya akan hancur karena guncangan. Kesenjangannya sangat besar. Aku memang masih terlalu lemah. Aku tidak punya kekuatan untuk melawan di hadapan kekuatan yang benar-benar kuat. Chu Feng mengepalkan tangannya erat-erat, merasa sangat tidak mau tetapi tidak berdaya. Menghadapi keberadaan seperti ini, meskipun dia memiliki cara lain, itu tidak ada artinya. Kekuatan yang sangat kuat? Apa yang kamu bicarakan, anak kecil? Sungguh kekuatan yang sangat kuat. Pada saat ini, sebuah suara masuk ke telinga Chu Feng, dan pada saat yang sama Chu Feng merasakan nafas datang dari ruang roh dunia dan menutupi seluruh tubuh Chu Feng. Kekuatan yang menindas Chu Feng tidak lagi dapat mempengaruhi Chu Feng. Itu pedang asura. Itu suara pedang asura. Anak kecil, aku akan memberimu kesempatan untuk merasakan kekuatan sebenarnya. Tapi tubuhmu tidak bisa mengendalikan kekuatanku sama sekali. Jika kamu menggunakannya, nyawamu pasti dalam bahaya. Apakah kamu ingin mencobanya? Pedang asura bertanya. Mengenai pertanyaan ini, Chu Feng hanya mengatakan satu kata, ayo kita coba. Setelah mengatakan ini, Chu Feng berdiri dan melihat ke dalam kehampaan. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar bisa berdiri, ekspresi terkejut muncul di wajah besar Sang Dewi yang sebanding dengan alam atas kecil. Pada saat ini, pikir Chu Feng dan gerbang penghalang muncul di tanah di sampingnya. Saat pintu penghalang berputar, pedang hitam panjang muncul dari dalam pintu penghalang. Dalam sekejap, api hitam memenuhi seluruh dunia bawah tanah. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka merasakan aura teror yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Aura itu sepertinya mampu menghancurkan seluruh dunia seni bela diri. Pada saat ini, bahkan ibu Dewi di atas langit berbintang mengecilkan pupilnya, tiba-tiba berbalik, berjalan di udara, dan berlari menuju langit berbintang yang jauh. Apa yang terjadi? Adegan ini disaksikan oleh berbagai kekuatan. Mereka tidak hanya melihat keberadaan menakutkan itu berbalik dan melarikan diri, tetapi mereka juga menangkap ketakutan di wajahnya. Bagaimana bisa makhluk seperti itu merasa takut? Keberadaan macam apa yang bisa membuat hal ini menakutkan? Pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba menggenggam pedang Asura, mengarahkannya ke langit berbintang, dan menusukannya dengan pedang. Langit berbintang bergetar Bila pedang hitam besar menembus dari alam atas pinyuan, langsung menembus Dewi yang hendak melarikan diri. Pada saat ini, dunia akhirnya tahu mengapa bayangan emas itu panik. Saat pedang raksasa hitam muncul, seluruh dunia seni bela diri gemetar. Dan cerita pun berakhir sampai jumpa di cerita berikutnya dari Marshall Gott Asura di Dunia Novel. Terima kasih telah menonton!